Intro Menteri Ketenaga Kerjaan, Muhammad Hanif Dakiri mengajak Polri untuk bekerja sama menegakkan hukum ketenaga kerjaan khususnya dalam menangani perlindungan dan pengawasan keberangkatan tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal yang bekerja ke luar negeri Hal ini disampaikan Menaker saat mengisi kuliah umum di Sekolah Staff dan Pimpinan Tinggi Polri di Lembang, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 8 Agustus 2017 Menaker juga meminta dukungan Polri dalam menangani tindak pidana perdagangan orang atau trafficking serta pencegahan masuknya tenaga kerja asing atau TKA yang bekerja secara ilegal melalui pintu-pintu kedatangan di berbagai wilayah Indonesia selamat menikmati Jangan lupa untuk telah menonton! Jangan lupa untuk melalui pintu-pintu kedatangan yang lain Menteri Ketenagaan Kerjaan Muhammad Hanif Dakhiri mengajak rekan-rekan penyandang disabilitas untuk tetap optimis dalam menjalani hidup dengan terus berkarya dan bekerja di berbagai bidang. Pemerintah terus mendukung dan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan dengan mengadakan job fair, penempatan tenaga kerja khusus bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga mengadakan pelatihan dan pendampingan wira usaha mandiri. Tak hanya itu, pemerintah juga terus mendorong agar perusahaan-perusahaan dan BUMN atau BUMD agar memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas Sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara gebiar pemberian manfaat kepada penyandang disabilitas seprovinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa, 8 Agustus 2017 Menaker juga berharap agar rekan-rekan disabilitas tetap optimis dalam berkarya dan bekerja dengan hati Sekian laporan Naker TV